Kapol Resta Surakarta, Komisaris Besar Polisi Rian Syah menyatakan korban tewas dikeroyok karena dituduh sebagai intel keamanan. Anggota polisi dan TNI sempat menyelamatkan korban dan dibawa ke rumah sakit Panti Waluyo, Solo. Namun nyawa korban tidak tertolong. Kini jenazah korban dipindah ke rumah sakit umum Dr. Murwadi untuk biotopsi. Sementara identitas korban belum diketahui. Perusuhan supporter di Stadion Manahan Solo ini terjadi sesaat setelah pertandingan antara presis Solo melawan Martapura FC Usai. Para penonton di tribun memasuki lapangan sepak bola dan bertindak anarkis.